Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral lipat 2 untuk perhitungan pelumah pada ruang. Kita awali perhitungan pelumah pada koordinat kathesis atau siko. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini ada terdapat sebuah kurpa permukaan ruang dengan fungsi Z sama dengan fx,y. Kemudian kurpa permukaan ruang ini kita apresikan ke bidang datar atau ke koordinat x,y. Kemudian proyeksi ini kita partisi menjadi beberapa persegi terkecil seperti yang terlihat di sini. Setelah kita partisi ini, nanti kita bisa menentukan luas dan pelumahnya. Secara umum kita tahu bahwa persamaan yang kita gunakan untuk menentukan pelumah adalah luas alas dikalikan dengan tingginya. Sekarang misalnya kita ingin menentukan pelumah dari sebuah partisi terkecil di sini, maka di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y, maka untuk menentukan luasnya adalah tinggal delta X dikalikan dengan delta Y. Itu adalah luas. Kemudian untuk menentukan tingginya adalah merupakan fungsi dari perpa permukaan ini pada titik tertentu yang dipraksikan ke bidang datar ini. Sehingga nanti kita bisa menentukan pelumah dari satu pelumah ini adalah delta X dikalikan delta Y atau DYDX kemudian dikalikan dengan fungsi dari perpa permukaan atau FX,Y. Itu baru dari satu partisi terkecil. Kemudian bagaimana ketika kita ingin menentukan jumlah pelumah secara keseluruhan dari perpa permukaan ini, maka tinggal kita jumlahkan saja semua pelumah atau seperti yang digambarkan pada gambar di sini. Seperti inilah gambaran umumnya. Jadi tinggal kita jumlahkan atau bisa kita ubah dalam bentuk lain, dalam integral lipat 2 adalah integral lipat 2 fungsi FX,Y dikalikan dengan DYDX. Kita tahu bahwa fungsi X,Y ini adalah tinggi dan DYDX-nya adalah luasnya. Kemudian kita beranjak kepada benda yang berada pada koordinat polar atau benda yang berbentuk lingkaran. Kita tahu yang menjadi perbedaan pada koordinat kathesius dan koordinat polar adalah pada bagian luasnya. Ketika kita menentukan luas pada koordinat kathesius, untuk kita menggunakan persamaan persegi panjang sisi kali sisi atau DYDX dikalikan DYDY, tetapi untuk yang koordinat polar kita tidak bisa langsung menggunakan DYDX, tetapi ada hal yang perlu kita pertimbangkan di sini, pembahasakan gambar ini ada sejari-jari dan juga ada teta atau sudut tertentu. Dari sini kita ketahui bahwa sebelumnya sudah kita pelajari untuk menentukan luas terkecil ini, atau DA itu semeningan R dikali DR dikalikan dengan D-teta. Dari mana rumus ini diperoleh, nanti teman-teman bisa kekembali pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, di sini diulangi lagi untuk penjelasannya. Bila dalam koordinat siku, kathesius telah meneluas delta A, yang tadi DA sama dengan DX dikalikan DY, maka pada koordinat polar itu adalah R dikalikan delta R, delta theta, atau juga bisa R, D, R atau D, theta. Kemudian dengan situasi X sama dengan R dikali kos theta, jadi ini hubungan antara koordinat siku, kathesius dengan koordinat polar. Jadi untuk X itu R kos theta, kemudian untuk sumbu Y adalah R sin theta. Kemudian persamaan peluma integral lipat 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat siku, kathesius, sekarang dinyatakan dalam koordinat kutub polar dengan bentuk sebagai berikut. Jadi tadi kita tahu bahwa untuk persamaan peluma integral lipat 2 pada koordinat kathesius adalah integral lipat 2 pada area S itu pensi X, Y dikalikan dengan DY, DX. Kemudian untuk peluma koordinat polar, untuk X ini kita ganti dengan R kos theta, kemudian untuk Ynya R sin theta, kemudian untuk DA, luasan integrasi yang tadi adalah yang DY, DX diganti menjadi dengan R, DR, D, theta. Jadi ini saja yang menjadi perbedaan antara perhitungan peluma pada ruang pada koordinat kathesius dan koordinat polar. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Pertama adalah untuk menentukan batas daerah integrasi pada koordinat polar. Jadi di sini ada sebuah lingkaran misalnya, maka akan ada batasan daerah yang perlu kita pertimbangkan, yang pertama adalah jari-jari. Kita perlu lihat dari persamaan sini, di sini adalah R jari-jari, kemudian ada theta atau sudut dalam bentuk radiannya. Kemudian di sini untuk menentukan batasan jari-jari, ini adalah dasar yang harus kita ketahui. Jadi di sini adalah persamaan lingkaran berpusat di titik 0, jadi titik 0 ini berada di tengah-tengah lingkaran di sini, jadi jari-jari di sini panjangnya sama dengan yang di sini. Kemudian di sini setiap titik pada keliling lingkaran berjarak sama terhadap pusat 0 di sini, jadi 0 sama 0 di sini adalah jari-jari. Kemudian untuk menentukan jari-jari pada sembarang titik ini, kita bisa menggunakan pendekatan pada teorema Pythagoras. Jadi di sini menurut teorema Pythagoras, persamaan lingkaran melalui titik PX,Y, jadi misalnya di sini, kita untuk menentukan jari-jarinya ini adalah misalnya kita tarik dari sini, kita tarik di sini, maka kita bisa menggunakan pendekatan pada menggunakan persamaan kita gores. Jadi untuk jari-jari di sini, kita boleh hubungan adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2, jadi X pangkat 2, Y pangkat 2, itu sama dengan R pangkat 2. Jadi ini adalah menjadi dasar kita nanti untuk menentukan R-nya. Kemudian di sini ada ketentuan, untuk titik PX,Y yang terletak pada lingkaran, maksudnya tidak masih dalam area lingkaran, maka titik P ini memenuhi persamaan lingkaran ini. Tetapi ketika nanti titik P ini berada, atau titik yang kita pinjau berada dari lingkaran yang ini di luarnya, maka itu tidak bisa kita menggunakan persamaan ini. Sebagai contoh, bagaimana menentukan R pada lingkaran ini? Misalnya diketahui, ini kan adalah persamaan dasar tadi, R pangkat 2 sebandingan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Misalnya diketahui di sini 9 sebandingan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. R pangkat 2, jadi di sini R pangkat 2 dari 9 adalah 3 pangkat 2. Jadi kita ketahui di sini R-nya adalah 3. Jadi sebetulah saja untuk menentukan batasan R-nya. Kemudian untuk batas daerah integrasi dalam sudut, dalam radian, maka pada kodengar polar ini adalah gambar racun yang teman-teman bisa gunakan dalam menentukan sudut dalam radian. Jadi nanti tergantung tinjauannya atau peluma yang ingin kita pinjau itu seberapa. Misalnya kita hanya meninjau seperempat lingkaran saja, misalnya pelumanya, maka di sini kita bisa menggunakan sudut dalam radiannya adalah P perdua. Kemudian nanti ketika teman-teman ingin meninjau peluma lingkaran yang terdiri dari setengah lingkaran di sini, maka adalah P untuk sudut dalam radiannya. Kemudian seperti ini 3 P perdua, atau kita meninjau sebuah benda yang satu lingkaran penuh, maka itu untuk batasan sudut, tetanya adalah 2 P, jadi 0 sampai dengan 2 P, satu putaran. Ini adalah dasar ini teman-teman, untuk membatasan integrasi untuk jari-jari dan untuk sudutnya. Kita masuk saja ke sebuah contoh, di sini contoh satu, tentukan peluma benda pejal yang berada pada kodren satu, jadi pada kodren satu, dan dibatasi oleh parabolaida Z-nya sebandingan X pangkat 2, ini pangkat 2, nanti saya benar-benar lagi, dan plus Y pangkat 2. Kemudian untuk tabungnya, persamaan-nya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 4, dan bidang-bidang koordinat. Jadi bidang-bidang koordinat adalah yang di bagian bawahnya. Pertama, karena bentuk benda sudah diketahui, jadi misalnya ini kita sudah gambar dari ini, maka untuk menentukan batas darah integrasi kulit penutup yang bagian sini, maka kita proyeksikan ini ke bidang XOY-nya. Kita proyeksikan ke bidang XOY, maka akan berbentuk seperti ini, karena kita tinggalkan jauh hanya di bagian kwadran 1 saja tadi, maka akan membentuk seperempat lingkaran. Kita tahu tadi persamaan dari silindernya ini adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 4, maka untuk menentukan batas integrasinya di sini, kita perlu kompersi dulu, tadi ini masih dalam bentuk X, kemudian kita perlu ubah menjadi ke dalam koordinat polar, maka X tadi sesuai ketentuannya adalah R cos theta di sini, dan Y-nya adalah R sin theta, maka tinggal kita ganti X-nya R cos theta pangkat 2, R sin theta pangkat 2, ini kita pangkatkan, maka R pangkat 2 cos theta, ini kita pangkatkan, dan kita proyek di sini adalah R pangkat 2, kita ubah untuk lain, cos theta pangkat 2 plus sin theta pangkat 2 ini, kalau kita masukkan dengan theta atau sudut tertentu, itu hasilnya adalah 1. Maka R pangkat 2 di kiri 1 ini sama dengan 4, atau R pangkat 2 sama dengan 4 itu adalah R-nya sama dengan 2, atau R sama dengan akar 4, itu adalah 2. Jadi kita proyek untuk batasan R-nya adalah 0 sampai dengan 2. Kemudian kita tentukan lagi batasan dari theta-nya atau sudutnya, kita tahu di sini adalah 1 per 4 lingkaran, 1 per 4 lingkaran, maka kita gunakan V per 2. Sudutnya V per 2, maka sudah kita ketahui di sini, untuk batasan daerah integrasi dari gambar ini, untuk R-nya 0 sampai 2, sedangkan untuk sudutnya atau theta-nya adalah 0 sampai dengan V per 2. Setelah kita menentukan batasan integrasi, maka selanjutnya kita bisa menentukan persamaan untuk perhitungan pulumanya. Ini tadi adalah persamaan dasar yang kita ketahui untuk menentukan puluma pada perinan polar. Kemudian yang fungsi R cos theta-nya yang kita gunakan adalah fungsi Z, yang ini adalah X plus pangkat 2 plus Y pangkat 2 di sini. Kemudian kita tahu bahwa X pangkat 2 plus Y pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2 dari persamaan ini. Maka kalau kita berubah dalam parabel-parabel yang sama dalam koordinat polar, maka X pangkat 2 plus Y pangkat 2 ini bisa kita ganti sama dengan R pangkat 2. Sehingga R pangkat 2 dikali R, persamaan akhir dari peluma, persamaan integrasi pada gambar ini adalah peluma sama dengan R pangkat 3 dikalikan dengan R d theta dengan batasan R-nya adalah 0 sampai 2, dan theta-nya adalah 0 sampai dengan V per 2. Kemudian di sini, setelah kita ketahui ini, maka selanjutnya bisa kita hitung pelumanya dengan cara mengintegrakan ke bagian dalam terlebih dahulu, kemudian kita integrakan lagi ke bagian luarnya. Seperti biasa, kita integrakan ke bagian dalam dulu, maka kita integrakan di sini terhadap R terlebih dahulu, maka integral dari R pangkat 3 adalah 1.4 R pangkat 4, kemudian kita masukkan batasannya 0 sampai 2, batas 1.4, 2 pangkat 4 dikurangi dengan 1.4 kali 0. Maka kita peroleh di sini, 2 pangkat 16, 16 bagi 4 adalah 4, jadi kita peroleh di sini hasil dari pengintegran pertama adalah 4 d theta dengan batasan 0 sampai dengan 2 pi per 2. Kemudian kita integrakan lagi 4 d theta-nya terhadap theta, maka integral dari 4 adalah 4 theta dengan batasan pi per 2. Kemudian kita masukkan di sini pi per 2-nya, maka di sini bisa kita corek, jadi 2 pi per 2, 4 per 2 adalah 2 pi dan ini adalah 0. Jadi kita ketahui di sini untuk peluma pertama dari ini adalah 2 pi, satuan peluma, atau kita bentuk dalam decimal, kita masukkan punya 3,14 atau 2,2 per 7, maka kita peroleh 0,28 satuan peluma. Kemudian ini ada contoh soal 2 yang bentuk lain. Di sini diminta untuk sama menghitung peluma dalam kuadran 1, maka hanya seperempat lingkaran saja. Pada bidang Z sama dengan 0, maka pada di sini, di bidang koordinat ini. Kemudian persamaan yang keduanya adalah Z sama dengan X plus Y plus 2. X plus Y plus 2 ini adalah yang bagian ini di dalam silinder ini. Kemudian persamaan silindernya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 16. Jadi di sini ada sebuah lingkaran atau silinder itu, kemudian ada dibatasi pada bidang Z sama dengan 0, kemudian pada bidang Z sama dengan X plus Y plus 2. Bentuknya adalah dia seperti memotong ke bagian dalam, tetapi memotong itu tidak mendatar seperti ini, tapi menekan ke bagian bawahnya. Jadi seperti memotong miring, atau kita gambarkan menjadi satuan, dia akan seperti ini. Jadi di sini rendah, makin ke sini makin tinggi, seperti ini. Jadi ini adalah peluma atau ruang yang ingin kita tentukan pelumanya. Jadi di sini, kita tahu tadi untuk persamaan yang keduanya ini adalah Z sama dengan X plus Y plus 2. Oke, setelah kita ketahui bentuk ruang yang ingin kita tentukan pelumanya, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan batas daerah integrasinya. Oke, kemudian kita coba proyeksikan untuk silindernya ini ke bidang latar, maka sama seperti sebelumnya, X pangkat 2 plus Y pangkat 2, kemudian ini kita ubah menjadi R cos theta, R sin theta, kemudian kita tahu ini adalah cos theta pangkat 2 plus sin theta pangkat 2nya sama dengan 1, maka R maka 2 dikali 1, jadi R akar dari 16 adalah 4. Jadi kita sudah ketahui di sini untuk batasan R-nya adalah 0 sampai dengan 4. Kemudian yang kita ketahui lagi adalah untuk batasan sudutnya. Kita tahu di sini seperempak lingkaran, maka kita gunakan sudut dalam radiannya adalah theta-nya adalah pi per 2. Jadi batasan theta-nya adalah 0 sampai dengan pi per 2. Oke, setelah kita ketahui batasan daerah integrasinya, maka selanjutnya kita bisa tentukan persamaan integrasinya di sini. Kita masukkan saja di sini untuk fungsi Z-nya, atau fungsi penutupnya adalah Z sama dengan X plus Y plus 2. Oke, X-nya kita ganti menjadi hubungan ke koordinat polar, maka R cos theta, kemudian Z-nya R sin theta plus 2, R dr d theta, kemudian dengan batasan tadi R-nya 0 sampai 4, kemudian batasan theta-nya 0 sampai pi per 2. Oke, ini kita kalikan dengan R semua di dalam, maka R pangkat 2 cos theta, kemudian R pangkat 2 sin theta, kemudian 2 dikalikan dengan R. Oke, ini adalah persamaan yang kita gunakan nanti untuk menentukan peluma. Oke, selanjutnya kita hitung langsung untuk penentuan pelumanya. Kita integralkan dulu bagian dalam atau terhadap DR, maka integral dari R pangkat 2 adalah 1 per 3 R pangkat 3 cos theta, kemudian kita integralkan juga sama, R pangkat 2 1 per 3 R pangkat 3 sin theta, kemudian kita integralkan integral dari R adalah 1,5 R pangkat 2, kemudian kita masukkan batasan R-nya adalah 0 sampai 4, maka kita masukkan saja ke paradis R di sini. ini 0, kita coba sekali saja tunis, kemudian ini adalah kita bagi 4 pangkat 3, adalah 64 per 3 cos theta, kemudian ini 4 per 3 masih sama, 64 per 3 sin theta, kemudian di sini adalah 4, 16 di sini, 4 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 2 dibagi dengan setengah, kita dapat adalah 16 di sini, jadi atau ini kita bagi tinggal 4 pangkat 2 atau 16. ini adalah hasil dari pengintegralan pertama, kemudian kita integralkan lagi di sini terhadap theta. Oke, 64 per 3 ini cos theta, kita integralkan terhadap theta adalah sin theta, kemudian integral dari sin theta adalah min cos theta, kemudian integral dari 16 adalah 16 theta, kemudian kita masukkan batasan theta adalah p per 2 di sini, kita masukkan 64 sin dari p per 2 atau sin dari 90, itu adalah 1, kemudian cos dari 90 itu adalah 0, kemudian pi per 2 di sini, kita bisa bagi, 16 bagi 2 tinggal 8 pi, kemudian di sini sin dari, di sini sin 0 adalah 0, kemudian cos 0 adalah 1, kemudian di sini 16 dikali 0 adalah 0, jadi kita peroleh di sini, tinggal kita jumlahkan saja ini 0, ini 8 pi jadi 64 per 3 ditambah 8 pi ditambah, ini dikurang-kurang jadi plus ditambah dengan 64 per 3, jadi ini kita jumlahkan 64 menjadi 128 per 3 plus 8 pi, atau ingin kita jadikan desimal, maka pi ini kita balikan dengan 22 per 7. Oke, jadi ini adalah sebuah contoh aplikasi bagaimana menentukan pulma ruang pada koordinat polar.